Halo, sampai Tanjuran, kembali lagi di channel saya, Tanjuran Pekeran Kali saya akan membuat bakteri asam lagnet ya Bakteri asam lagnet yang terbuat dari air lari yang didiamkan Diperam kurang lebih 2-3 minggu Biasanya kalau air lari didiamkan itu akan menjadi jakabah ya Ketika ada udara yang bisa keluar masuk Tetapi kalau ditutup rapat Nanti tidak akan keluar jakabah ya Jadinya nanti akan menjadi bakteri asam lagnet Nanti kita akan lihat cara-caranya seperti apa Yang pertama siapkan alat dan bahannya dulu ya Yang pertama, drigen ukurannya bebas ya Bisa drigen 5 liter, 4 liter atau botol aqua bekas ya Botol 1,5 liter terserah Yang penting punyanya apa Dan usahakan diutup ya Lalu corong untuk memasukkan air lari Lalu air lari sendiri ya Saya gunakan kurang lebih itu 4 liter lebih 4 liter lebih Saya dapatkan selama 2 hari ya Karena saya tidak gunakan apa-apa Jadi 2 hari sudah di wadah itu Makanya saya aduk terlebih dahulu biar mencampur ya Nah sekarang Prosesnya seperti ini Siapkan botol atau drigen ya Lalu letakkan corongnya di atasnya ya Corong di atasnya Dan langsung saja diisi dengan air lari Diisi dengan air lari pelan-pelan saja Sampai benar-benar semuanya masuk Dan jangan sampai ada yang tumpah ya Karena sayang sekali kalau tumpah Untuk air lari sendiri bisa ditambah Di lain kesempatan atau bisa langsung Seperti saya ya Bebas terserah Bisa langsung ditambahkan Atau bisa langsung bisa ditambahkan Pahamnya hari ini Dapatnya cuma 1 liter Besok pengen nambah lagi Boleh tidak masalah Sampai dikira-kira Wadah yang digunakan itu Sudah bisa menampung semuanya Dan usahakan dikasih rongga sedikit ya Jangan terlalu penuh Kalau sudah Ambil Torongnya dan tutup yang rapat ya Usahakan jangan sampai ada udara yang keluar masuk Kalau sudah kita simpan Sama ya Saya menyimpannya sebenarnya Di sini Di teras rumah Sebenarnya yang bagus itu disimpan Di tempat yang gelap ya Karena bakteri itu rawan sekali dengan Cahaya matahari Nah di sini ada beberapa botol 5 liter ya Ada Air hujan Ada Air lari juga yang sudah saya diahamkan Ya sudah lama Dan yang ada tutup-tutupnya Dari plastik itu Itu ada fermentasi Terus ada juga air bekas jakabah ya Nah sekarang kita Coba praktekan Bagaimana Penggunaan Balak air lari ya Ketika sudah Ada tanaman Kalau kemarin kan Ketika kita membuat kompos itu Tidak ada takaran ya Kita bebaskan ya Kalau untuk tanaman Kita ada takarannya sendiri Kalau untuk tanaman Saya biasanya menggunakan Ini ya Botol Aqua glass Kira-kira Tiga kali Berarti sekitar Kurang lebih 600 ml Lalu kita juga Menambahkan air Bekas jakabah ya Sama Air bekas jakabah Kurang lebih juga 600 ml Nanti kita cairkan Menggunakan air Bekas kolam lili Kurang lebih sampai Terisi 20 liter Ember bekas jet Bekas ya itu yang besar Ember bekas jet Yang besar Jadi 20 liter Dibanding 600 ml Bal Bakteri asal melangat Dari air lari Dan 600 ml Dari Bekas air jakabah Nah ini kita tambahkan Air bekas lili ya Air bekas lili yang sudah saya biarkan Itu banyak jantik nyamuknya Makanya saya Gunakan untuk segera meniram tanaman Nah kita coba praktekan Di kangkung ya Kangkung ini usia 10 hari tanam Kalau tidak salah Segar-segar ya Warnanya Sangat bagus sekali Ijo-ijo Sudah mulai Keluar Cabang baru Kurang lebih 10 hari Sepertinya itu Kangkungnya Kalau untuk Disiramkan Dikira-kira saja ya Sampai Media tanamnya itu basah Tapi Ini saya kasih 2 2 wadah itu Kurang lebih 1 wadahnya itu Isi sekitar 300 miliar 300 miliar Saya kasih 2 kali Saya tidak takut ya Karena Bawahnya kan Ada rongganya ya Jadi nanti Kalau airnya kebanyakan Akan turun ke bawah Jadi tidak masalah Dikasih 2 Kalau yang bawahnya itu Kalau yang bawahnya itu Bukan ikan lili ya Itu Bok-bok yang kosong Isinya cuma kecebong Buat pakan lohan Lumayan lah Ngirit-ngirit biaya Nah kita Nah kita 2 kali ya Ini saya berikan Ini yang kedua Kalinya Tinggal 1 kali Satu polybag Nah yang terakhir Sekarang kita Beralih ke Tanaman yang lain Ini kan kangkung Kita beralih ke Tanaman yang lain Kita aplikasikan Ke tanaman Tomat ya Ini tomat Saya pindah Kurang lebih Usia Sama ya 10 hari Saya pindah Di polybag ya Dulu dari Saya Semai Di tempat yang Saya buat nyiram itu Seperti itu Besarnya Saya pindahkan Ini saya percepat ya Videonya Karena durasinya Terlalu lama Ini tadi saya menyiram ya Makanya saya percepat Untuk tomat sendiri Kurang lebih ada 80 pohon Sepertinya ada 80 pohon Karena saya membuat Media tanam ini Kurang lebih ada 90an ya Tapi tidak terhisi semua Dan beberapa ada Entah Tidak tahu itu Tanaman apa ya Dan yang terakhir Saya serangkan Kepada seri Ini tanaman Pare ya Tanaman pare Kita aplikasikan Ada 5 Tanaman Kurang lebih Usia 3 mingguan ya Ini Sudah setinggi itu Belum saya pindahkan Nanti nunggu sebentar lagi ya Sambil Medianya siap Itu tidak masalah ya Kena siraman Nanti diperbaiki sendiri Sama tanamannya sendiri Nah Dan beberapa Tanaman tomat ya Yang sudah saya seleksi Nah kalau sekarang Kita praktekan Pada Tanaman hias ya Tanaman hias Tanaman hias Ada Lili pari Ada Pali sota Ada aglonema Kita aplikasikan Sama Takarannya tetap Masih sama Dan terlihat Tanamannya lebih Subur-subur ya Nanti kalau Ada Pertanyaan-pertanyaan Ada yang dibingungkan Silahkan Tulis di kolom Komentar ya Nanti akan Saya bahas Satu persatu Sekian dulu Dari saya Salam Tanduran Pekarangan Selamat menikmati